Zaman ini, orang sibuk dengan dunia. Keadaan memaksa orang harus sibuk dengan dunia. Sehingga untuk beribadah sempit, gak ada waktu. Beruntunglah kita yang masih bisa ibadah, betul. Nah kalau kita udah dikasih Allah ke lapangan, kerja gak sibuk, kita gak ibadah juga, gimana sih? Kerja main HP, aja sholat pun gak, aduh gimana sih kita itu? Ada orang yang sibuk setengah mati, mau ibadah gak bisa. Dikasih Allah kita banyak uang ke Perancis, ke mana-mana. Kenapa gak umroh sih? Oh saya udah umroh Pak Ustaz, saya udah haji. Duit masih banyak. Bantu bibikmu, bantu pamanmu, sekolahkan keponaanmu. Umrohkan gurumu. Bikinkan rumah anak yatim. Kalau memang banyak duit. Saya sudah haji, sudah umroh, duit masih banyak. Ya bikin rumah, rumah tinggal untuk anak yatim. Anam wakafilul yatim hakata, kata Nabi. Aku dengan orang yang ngurus anak yatim seperti ini di hari kiamat. Satu surga bertetangga. Dalam Firdaus, surga paling agung. Karena waktu pendek. Untuk ibadah gak ada masa kita. Kita mau ngurus anak yatim pun sibuk. Banyak kerjaan kita. Ya kita bikin rumah karena kita banyak duit. Taruh anak yatim sepuluh orang situ. Satu saja begini sama Nabi di surga paling sepuluh. Karena masa pendek. Gak ada masa kita mau sibuk sekali kita. Ada orang kaya saya jumpa. Dia bilang, Bagaimana Pak kita kalau bisa ke masjid subuh besok. Dia bilang apa? Saya sibuk Pak. Satu hari itu kalau bisa 48 jam. Kalau bisa satu hari bukan 24 jam. Kalau bisa satu hari itu 48 jam. Perusahaan saya banyak Pak anak buah saya puluhan ribu orang. Saya sibuk. Dalam hati saya kaya aja sibuk apalagi yang miskin. Waktu itu begitu sibuk. Sehingga orang sempit untuk mencari waktu ibadah. Zaman kakek-kakek saya dulu. Mereka pandai memanajemen. Memanaj waktunya. Mengatur waktunya. Kakek saya itu pemborong. Tukang buat-buat rumah. Zaman Belanda lah. Anemer kalau namanya di Riau. Di Medan. Dia itu hari bulan puasa sebulan penuh gak kerja dia. Sebulan penuh dia gak kerja. Ditanya mana anaknya. Ibu saya pun tanya termasuk. Kenapa? Gak kerja. Bapak. Dia bilang, untuk apa? Saya udah kerja 11 bulan kok. Saya udah kerja 11 bulan. Satu bulan untuk Allah. Untuk saya memperbaiki diri saya. Kepada Allah. Ih, orang dulu masih bisa mengatur dirinya. Padahal dia pemborong. Orang kaya dia di Riau sana. Tapi dia bisa atur dirinya. Kan sedih itu orang yang saya jumpa itu. Saya orang kaya memang Pak. Tapi, kalau bisa satu hari 48 jam. Karena 24 jam sehari semalam itu kurang. Aduh. Ah, baik-baik lah kita kata Imam Ghazali. Di zaman yang penuh kesibukan ini. Pandai-pandai lah. Menitibuih. Agar selamat badan keseberang. Pandai-pandai lah kita. Mencari waktu. Untuk beribadah. Agar kita. Terselamat. Dari kejamnya zaman ini. Terselamat. 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 Terima kasih telah menonton!